Bupati Hulu Sungai Tengah, Uliya Oktavian D, resmikan jaringan listrik di desa terluar Patika Lain, Kecamatan Hatakan. Masyarakat pun menyebut gembira adanya jaringan listrik setelah sekian lama tidak dapat menikmati penerangan di malam hari. Setelah penantian panjang tidak merasakan fasilitas listrik, masyarakat desa Patika Lain, Kecamatan Hatakan, kini sudah dapat menikmati penerangan di malam hari. Setelah dibangunnya jaringan listrik oleh pihak PLN sepanjang 11 km untuk jaringan tegangan menengah dan 3 km untuk jaringan tegangan rendah, jaringan listrik ini juga dapat menerangi listrik hingga desa Papagaran. Saat melakukan peresmian Bupati Hulu Sungai Tengah, Uliya Oktavian D mengatakan, dengan tersedianya jaringan listrik akan membangkitkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di desa Patika Lain hingga desa Papagaran. Di samping itu anak-anak juga tidak lagi belajar gelap-gelapan saat malam hari. Kami baru saja meresmikan bersama Kepala UP3 PLN Provinsi Kalsel dan perwakilan dari kantor PLN Kabang Barabai, kami baru saja meresmikan listrik yang sudah masuk ke desa Patika Lain sampai ke anak desa Papagaran 3 km ke atas. Alhamdulillah ini menjadi momen yang sangat penting di mana warga Patika Lain akhirnya bisa merasakan listrik dan merasakan pembangunan di desanya. Mudah-mudahan dengan adanya listrik, ekonomi masyarakat di Patika Lain bisa meningkat dan aktivitas mereka bisa terlaksana dengan dibantunya ada listrik dan PLN. Sementara itu, Manajer Unit Pelaksanaan Proyek Ketenagaan Listrikan PLN Kalimantan Selatan, Sayu Pudin, berharap masyarakat turut merawat pasionalitas jaringan listrik yang kini sudah tersedia. Bupati Alia Oktav Yandi mengapresiasi pihak PLN yang terus berkontribusi terhadap pembangunan di daerah terpencil dalam hal penyediaan jaringan listrik. Ahmad Rizky, Kontributor TPRI Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton!